Teman-teman, saya akan teori konspirasi yang ketujuh, yaitu ada oknum-oknum golongan atau sejenis manusia yang memang mempunyai etika tidak baik, yang sengaja melepaskan, ya mungkin virus atau rakyasa genetik virus, supaya terjadi kekawasan, kekacauan, kerusuhan, dan ya dia memang sukses. Entah golongan itu apa yang dia inginkan, apakah hanya kerusuhan, kekacauan, atau tes, uji coba, sehingga tidak menyadari akan akibatnya sampai semeluas dan sebesar ini. Ya, oknum itu bisa jadi oknum dari negara Republik Aisina sendiri, ataupun dari negara lain yang menyusup ke negara tersebut. Kita tidak tahu oknum-oknum, oknum yang mana saja, kita tidak tahu. Well, perlu keterbukaan di sini. Gimana teman-teman?